Ulas, 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 tingkat lagi. Nama saya Mas Yudi, tempat tinggal saya di Karimantjah juga. Ya, pekerjaan ini mancing untuk sehari-hari kelebihannya untuk ngasih makan budidaya kita. Kan ada kelembihannya seperti dapat umpan-umpan kan bisa untuk ngasih makan kerabui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Di sana komplit masuk, komplit sekali pelajarannya, mulai dari pembenian sampai kerambah sampai jualnya. Dari pengobatannya, dari perlakuannya, pokoknya komplit lah. Wah yang jelas senang sekali, senang sekali mendapat pendidikan, terus kita terapkan di sini, jadi kita sharing sama teman-teman anggota kelompok. Ya sedih juga sih, karena apa kematian, karena apa-apa, karena kita beli bibitnya itu waktunya salah kan, waktu itu kan gelombang kan. Jadi sampai sini juga, waktu itu pas gelombang datang, kematian sangat banyak. Apalagi bibitnya sangat jelek lah. Pertama kali menebar pendidikan kerabu macan, tidak berhasil. Satu terutama cuacanya, tidak baik gelombang. Yang kedua, bibitnya kurang bagus, karena belum tahu, belum pengalaman lah. Jadi penebaran waktu itu, 2009 April, ya, itu 6 ribu. Jadi tiap-tiap dari anggota kelompok itu dapat 1 ribu. Itu yang terus hasil akhirnya kira-kira cukup lah untuk membayar uang 42 juta itulah. Kami hanya membangun dengan skala yang kecil, memulai dengan 6 orang. Harapannya dari tahun ke tahun, modal yang di awal ini bisa menjadi sebuah dana bergulir. Dalam hal ini, untuk keberlanjutan dari sebuah budidaya ikan kerabu. Yang pertama gagal, yang kedua kali tidak gagal, karena kita sudah tahu mengelola sekarang. Seharusnya kedua kali ini harus berhasil. Yang jelas dari kelompok, dari rekan-rekan tetap semangat. Direncanakan bikin keramba apung. Jadi di situ nanti merupakan milik kelompok. Katakanlah belum berhasil. Harapannya kedepan berhasil dengan keramba apung ini. Kedepan bahannya ya tetap budidaya saya. Melanjutkan budidaya, kan kita yang tahun ini tidak hasil. Kita harus semangat kerja untuk kebudidaya lagi. Dari tahun sebelumnya itu ya sampai sekarang memang sudah kurang itu, sudah 95% itu kurang masalah obat biasa. Itu memang kita juga masyarakat senang. Pertama hanya kita bagian mancing, pada umumnya masyarakat Karimo sudah legah dengan akibat kurangnya obat biasa. Jangan lupa dan likafkan kembali. Jangan lupa dan mencari kembali. Lepas 3. Jangan lupa dan menikmati kubidaya menjadi yang sangat tidak dapat. Jangan lupa dan menikmati pemcahだから. Kedepan dan menikmati kubidaya adalah yang sangat bagus. Tidak akan menanggapan pencuali 2 untuk berat dan berat. Kami, dari tahun 2004 hingga 2009, terjadi peningkatan tutupan karang hidup di seluruh taman nasional. Yang menarik adalah, pada zona pemanfaatan, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2004, tutupan karang hidup rata-rata 34 persen, dan pada tahun 2009, tutupan karang hidup di 53 persen. Salah satu faktor yang mendukung adanya peningkatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem termu karang. Jadi kebijakan kita di sini, bagaimana kita kolaborasi dengan masyarakat, masyarakatnya yang hidup dari sini, otomatis dia akan jaga. Ini yang menjadi tantangan untuk menyadarkan masyarakat itu ke depan. Taman Nasional ini, kami hanya sebagai wasit saja. Yang bermain di sini adalah masyarakat. Cuman kalau ada yang main kasar, pakai alat yang tidak ramah lingkungan, ya kami harus keluarkan kartu bunyi kluit, kartu kuning, kartu merah. Nah, kalau ini bisa masyarakat saudari semua, wah luar biasa masyarakat Kalimun Jawa. Dari segi wisata, budidaya, kemudian potensi alamnya, ikannya, luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.